Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Kuban Kreatif Di video kali ini, Kuban bakal membahas tentang cara mengecek resi JNT Express Cara mengecek resi atau tracking pengiriman barang wajib kita ketahui ketika kita berkecimpung di dunia jual beli online Entah itu sebagai penjual atau pembeli Dengan resi yang kita miliki, kita bisa mengetahui posisi barang kita Sehingga kita bisa tenang dan tidak was-was terhadap kondisinya Di video kali ini, Kuban fokus ke kurir ekspedisi JNT Express ya guys Atau nanti kita singkat aja JNT Untuk kurir ekspedisi lainnya seperti JNE, Post, Viki, dan lain-lain Bisa kamu lihat di video lainnya di channel Kuban Kreatif ya Jadi, untuk tracking resi JNT ada beberapa cara teman-teman Di sini Kuban praktekkan 3 cara yang bisa kamu coba juga Pertama yaitu adalah lewat website JNT Kamu bisa buka lewat Google Chrome atau lewat browser lainnya di HP kamu Ataupun bisa browsing juga lewat komputer Cara yang kedua yaitu adalah lewat aplikasi JNT Express Aplikasi JNT Express seperti ini ya teman-teman Dan yang ketiga lewat aplikasi Raja Ongkir Oke, let's go! Kita mulai cara pertama yaitu lewat website Teman-teman bisa buka web browser di HP ataupun komputer Boleh semua web browser Chrome, Mozilla, atau bawaan dari HP Bisa semua ya Dan teman-teman coba telusuri aja JNT Oke, website resminya JNT Express itu adalah www.jet.co.id Ini yang masih jadi pertanyaan ya JNT kenapa jadinya jet ya atau jet ya Oke, setelah masuk ke sini teman-teman Ini di menu tampilan JNT Express ini Ada di paling atas ini menu trace and track Kalau kita mau tracking barang atau tracking resi Kita bisa pilih di menu ini Setelah masuk seperti ini Kita masukkan resi yang kita miliki Berhubung ini kuban sudah copy resi yang dimiliki Tinggal kopas aja JB0044249259 Teman-teman bisa nulis manual ya Atau kalau sudah di copy teman-teman tinggal paste disini aja Langsung kita track Dan seperti biasa teman-teman Kalau kita masuk ke website resmi Entah itu JNT atau JNE Itu disuruh memasukkan capca atau kode unik Nah disini teman-teman masukkan kode uniknya Oke setelah memasukkan kode unik Maka tracking dari resi yang kita miliki akan ditampilkan seperti ini Nah ini website JNT Express ini sangat lengkap sekali teman-teman ya Mulai dari barang dikirimkan tanggal 17 Februari Hari jam 17.05 Ini pengiriman dari Kota Kudus ke Cibinong Bogor ya Tanggal 17 di Kudus Habis itu masuk ke pati Habis itu dikirim ke Bogor Masih tanggal 17 ya Sampai Bogor Sampai Bogor tanggal 18 sore sehari sudah sampai Bogor Dan posisi barang sekarang masih di Cibinong Belum sampai ke alamat tujuan ya Tapi sudah sampai di JNT Cibinong Dan mungkin sudah dibawa oleh si kurirnya berhubung ini sudah malam Jadi mungkin diantarnya besok ya Begitu teman-teman untuk tracking resi JNT di web resminya JNT Express Sangat mudah bisa dicoba oleh teman-teman semuanya yang pengen melacak kiriman JNT nya Oke yang kedua kita masuk ke aplikasi JNT Express Kalau teman-teman pakai web browser itu agak kesulitan atau ada masalah Teman-teman lebih praktis lagi download yang namanya aplikasi JNT Express Seperti ini Downloadnya di Playstore Teman-teman tinggal cari aja JNT Terusuri JNT Habis itu nanti kebuka aplikasi JNT paling atas ini Ratingnya 2,9 Bukan berarti 2,9 itu rating dari aplikasi JNT Express ini jelek ya teman-teman ya Ini sangat bagus sekali aplikasinya Cuma memang yang namanya perusahaan ekspedisi Jadi itu biasanya ratingnya jelek karena user atau konsumen atau pemakai jasanya itu Komplen tentang pengirimannya Tentang barangnya atau tentang kecepatan pengiriman Jadi bukan aplikasinya yang dinilai Jadi gak apa-apa 2,9 ini udah bagus untuk sebuah aplikasi pengiriman Oke setelah teman-teman install Teman-teman bisa buka aplikasinya JNT Express Ini saya udah install dan udah pakai ya Setelah teman-teman buka Banyak sekali menu yang bisa teman-teman gunakan disini ya Seperti kita bisa melihat harga Harga pengiriman dari kota mana ke kota mana Dan yang pasti sesuai video kali ini kita akan coba untuk melacak atau tracking resi yang kita miliki Selanjutnya teman-teman bisa masukkan aja resinya disini Lalu seperti di website tadi klik tombol cari ini Dan langsung menampilkan update langsung dari pengiriman barang kita Oke mulai dari pengiriman tanggal 17 dan tanggal 18 udah sampai di Cibinong Bogor Dan status terakhir di drop point kota Cibinong tertunda sudah melewati jam operasional drop point ya Ini kemungkinannya ada dua barangnya masih di kantor JNT atau drop point Kalau JNT pakenya namanya itu drop point ya atau DP Atau kemungkinan kedua barangnya sudah dibawa oleh kurirnya Tapi belum sampai ke tempat pembeli atau ke tempat alamat barang yang dituju Karena sudah malam Mungkin besok dilanjutkan digirim langsung oleh si kurir JNT Oke gitu teman-teman untuk tracking resi JNT Express menggunakan aplikasi JNT Express Dan selanjutnya cara ketiga yang bisa teman-teman gunakan adalah lewat aplikasi Raja Ongkir Sama seperti aplikasi JNT Express Teman-teman bisa download aplikasi Raja Ongkir di Playstore Tulis aja aplikasi Raja Ongkir gitu Nanti akan kebuka ratingnya 4,4 Ini aplikasi bagus ya Berdasarkan pengalaman Kuban Kreatif Ini aplikasi bagus dan Kuban sudah menggunakan aplikasi ini Udah lama banget udah 2 tahunan lebih ya Dan aplikasi ini sangat recommended buat kamu Yang tidak pengen repot-repot download banyak aplikasi ekspedisi Seperti JNT sendiri, JNE sendiri, POS sendiri, Cipat sendiri Karena di Raja Ongkir ini bisa melacak berbagai resi dari macam-macam ekspedisi atau kurir ya Ada JNE, ada JNT, ada POS, ada Tiki, ada Ninja Express, dan lain-lainnya Ada Cipat juga Dan disini sangat membantu banget buat kamu Oke kita lanjut teman-teman Di aplikasi Raja Ongkir ini kita pilih dulu kurirnya adalah JNT Baru kita masukin nomor resi ya Lalu kita klik OK Dan langsung ditampilkan histori dari resi baran yang ditampil lagi Hampir sama dengan di website JNT dan juga aplikasi JNT Cuma beda tampilan aja ya Dan di aplikasi Raja Ongkir ini teman-teman bisa save Histori pencarian yang teman-teman udah lakukan ya Ini di saya ada JNE, JNT, dan juga ada POS juga Jadi teman-teman misalkan hari ini belum terkirim Besok bisa di update lagi ya Atau ini resi yang lainnya ini sudah terkirim Resi yang lainnya juga dari JNE Kita cek lagi udah delivered semuanya Sehingga teman-teman bisa memantau banyak resi sekaligus di aplikasi Raja Ongkir ini Oke begitu teman-teman caranya mudah kan Sekian video tutorial kali ini Silahkan like kalau kamu suka Share jika video ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan komen-komen di kolom komentar juga boleh Ntar Kuban semakin jawab deh Dan yang pasti terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini Dan selalu dukung channel Kuban Kreatif Tonton juga video tutorial lainnya ya Di channel Kuban Kreatif Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe channel ini Subscribe sekarang juga channel Kuban Kreatif Biar kamu dapat info-info menarik dan video tutorial lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuban Kreatif Mari berbagi kebaikan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!